Halo guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama gue, Ani Di video gue kali ini, lagi-lagi gue mau ngebahas masalah si krim DR Pure Si krim DR Pure Nah, keliatan Alasan gue, kenapa gue ngebahas masalah si krim DR Pure ini lagi Karena kan yang pertama Di review DR Pure yang pertama, itu di video gue Banyak dari kalian yang bertanya bahkan sampai tembus 433 komentar Mau 500 komentar guys ya Ada juga dari kalian yang bahkan khusus nge-DM ke gue Nanyain masalah si DR Pure ini Nah, oleh sebab itu, makanya di video gue kali ini Gue itu mau berusaha ngejawab semua pertanyaan kalian Tapi, dari 433 komentar tersebut Hanya 13 komentar atau 12 komentar gitu Yang bakalan gue jawab Tapi, tenang aja guys Karena komentar tersebut itu Udah gue seleksi gitu ya Jadi, 13 komentar tersebut itu Bakal mewakili semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan ke gue Kayak gitu ya guys Nah, jadi langsung aja Disini gue udah screenshot pertanyaannya Kita jawab yang pertama Ini yang pertama dulu ya Mana ya? Bentar ya guys Oke, nah Yang pertama ya Nanti gue munculin pertanyaannya disini Dan juga orang yang bertanyaannya Nanti itu gue munculin Sebenarnya ini pertanyaannya udah Udah cukup lama Tapi, gue baru bikin konten kayak gini Soalnya itu banyak pertanyaan yang sama Ditanyakan kayak gue gitu Jadi, supaya Supaya gak ada lagi pertanyaan yang sama Kayak gitu ya guys Nah, yang pertama itu dari Lina-Lina Ini dia bertanya kayak gini Kenapa ya Aku pake DR Pure Kemuka menghitam dan kusam Kemuka aku Pake baru 2 hari Katanya Itu gimana ya Cara mengatasinya Dilanjut atau tidak Kayak gitu Nah, menurut gue Kayak gini Jadi, kalau misalnya Kalian pake DR Pure ini Dan jatohnya itu menghitam Menurut gue Itu gak cocok Jadi, stop aja Pemakaian Karena setau gue Kalau misalnya yang cocok Dia jatohnya putih Sama glowing Ya guys Pertanyaan yang kedua Pertanyaan selanjutnya ya Ini dia Dari Caca Queen Bee Caca Queen Bee Kak, wajar gak sih Kalau misalnya Aku tuh baru pake 6 hari Tapi pake Night Cream Serum Sama sabun mukanya Akne-nya doang Terus Wajah aku Ngelupas kayak gitu Awalnya sih Emang aku ada Jerawatnya Sembu Tinggal bekas Sama beruntusan gitu Terus Pas aku Udah pake DR Pure Timbul lagi Jerawat 1-2 gitu Kak Itu gak apa-apa Masih bisa Dilanjut Pemakaiannya Tolong jawab ya Kak Makasih Kak Kok gue gak ngerti ya Bentar Night Cream Nih Kalau misalnya Masalah jerawat Kalau misalnya Jerawatnya Timbul terus kering Timbul terus kering Itu namanya Detoksifikasi Dari si DR Pure ini Tapi kalau misalnya Jerawatnya Terus-terusan tumbuh Tapi gak kering Berarti itu Kemungkinan ada Yang gak cocok Kayak gitu ya Oke Sekarang lanjut Lanjut Yang ketiga Katanya kayak gini Kak mau nanya Kalau Oh dari Dari Ridhalda Channel Dari Ridhalda Channel Dia kayak gini Nanyanya Kak mau nanya Kalau Krim DR Pure Kalau Krim DR Purenya Ketergantungan gak Maksud saya Kalau muka Udah cocok Habis itu Di stop Pemakaian Balik ke wajah Awal Atau gimana Kalau pertanyaannya Kayak gini Itu jelas Ya Krim DR Pure ini Ketergantungan Setau gue Enggak hanya Krim DR Pure aja Krim dari mulai Yang harganya mahal Sampai harganya murah Bahkan Krim dokter Sekalipun Itu memiliki Karakter ketergantungan Ketergantungan Kayak gitu Ya Makanya Cowok itu harus Ngerti Skincare Cewek itu Mahal Guys Cantik itu Mahal Jadi Cowok harus Ngerti Dananya Ngedanain Itu harus Cukup Oke Dan yang Selanjutnya Itu Pertanyaan Dari Ini dia Dari Abdul Malik Ya Saya pakai Komalah Tumbuh terus Jerawatnya Ya Kak Pemakaian baru Seminggu Harus stop Atau lanjut Kak Tadi gue udah jelasin Di awal Kalau misalnya Jerawatnya itu Tumbuh kering Tumbuh kering Itu proses Detoksifikasi Tapi kalau misalnya Jerawatnya itu Terus-terusan Tumbuh Tanpa Mengering sedikit pun Itu ada Kemungkinan Gak cocok Kayak gitu ya Terus disini Ada pertanyaan Dari Sylvia Anggraini Kak Mau nanya Mohon dijawab Ya silahkan Aku udah 6 minggu Pemakaian Tapi Di sekitar Atas Bibir Sama dagu Saya Itu melingkar Begitu Kak Bagaimana Ya Kak Berhenti Atau lanjut Ya Kak Mohon dijawab Ya Kak Baik Akan saya Jawab Jadi Kalau masalah Melingkar Hitam Di dagu Melingkar Hitam Di dagu Sama Di bibir Itu Kalau menurut Gue Si kemungkinan Pemakaian Si krimnya Itu Enggak Rata Jadi Kalau Misalnya Kan Si DR Pure Ini dia Basitnya Pemutih Jadi Diusahakan Pemakaiannya Itu Harus Serata Mungkin Jadi Jangan terlalu Tebal-tebal Pakainya Itu Sedikit Tapi Harus Pakainya Itu Harus Rata Kayak Gitu Ya guys Yang Selanjutnya Dari Francisca Junior Kak Kok Aku Pertama Kali Mukanya Jadi Keabu-abuan Gitu Terus Berminyak Gitu Mukanya Itu Cocok Enggak Sih Nah Ini Kayaknya Pertanyaannya Sama Kayak yang Pertama Gitu Ya Kalau Misalnya Bahasa Sunda Nama Guys Keabu-abuan Teh Genet Kayak Gitu Jadi Kalau Misalnya Jatuhnya Kayak Gini Itu Udah Jelas Gak Cocok Karena Kalau Misalnya Yang Cocok Itu Jatuhnya Putih Sama Glowing Kayak Gitu Ya Francis Kayun Dan Yang Selanjutnya Itu Pertanyaan Dari Dion Ari Dion Ari Cowok Kayaknya Dion Ari Kakak Kalau Mukanya Nambah Berminyak Kusam Dan Menghitam Itu Cocok Gaya Sama Pertanyaannya Gak Cocok Itu Gak Cocok Ya Guys Nah Sekarang Mau Nanya Nih Kak Mau Tanya Dong Iya Boleh Waktu Muka Kakak Bengkak Dikasih Apaan Biar Enggak Bengkak Dan Hilang Beruntusannya Kalau Masalah Mengatasi Reaksi DR Pure Yang Timbul Ketika Enggak Cocok Itu Kayak Gimana Aku Udah Bikin Videonya Jadi Nanti Aku Bakalan Simpen Linknya Di Linknya Di Deskripsi Silahkan Kalian Klik Linknya Dan Tonton Videonya Oke Karena Kalau Dijelasin Disini Durasinya Bakalan Kepanjangan Oke Dari Sylvie Febriana Sekarang Pertanyaan Dari Putri S. Utami Terus Sekarang Pakai Apakah Kalau Boleh Tahu Gitu Ya Sekarang Aku Pakai Produk Dari Peren Lopli Dari Mulai Pencucinya Dan Krimnya Oke Jadi Aku Pakai Produk Peren Lopli Oke Sekarang Kakak Wajahku Juga Kayak Punya Kakak Bengkak Merah Perih Masih Dapat Dua Hari Tolong Tipsnya Ya Kak Tadi Sudah Aku Jelasin Kalau Masalah Untuk Mengatasi Akibat Si Krim Yang Tidak Cocok Dari DR Pure Itu Aku Sudah Bikin Videonya Jadi Silahkan Klik Linknya Oke Dari Mila Oh Ini Dari Siapa Tadi Queen 13 Dari Tadi Queen 13 Yang Selanjutnya Itu Dari Mila Lusulasi Aku Sudah Pakai Satu Minggu Lebih Katanya Ya Memang Perih Gatal Dan Memang Asal Kalian Tahu Reaksinya Yang Normal Reaksinya Yang Pertama Mengkelupas Gatal Terus Panas Perih Reaksinya Itu Kayak Gitu Yang Normal Terus Muncul Beruntusan Atau Jerawat Jerawat Kecil Kayak Gitu Atau Jerawat Besar Itu Reaksi Yang Normal Reaksi Yang Tidak Normal Adalah Disertai Dengan Bengkak Disertai Dengan Bengkak Itu Reaksinya Tidak Normal Nah Ini Jadi Dari Si Mila Aku Ulangi Lagi Aku Sudah Pakai Satu Minggu Lebih Memang Gitu Jadi Aku Udah Jelasin Tadi Di awal Kalau Misalnya Putihnya Enggak Rata Berarti Pemakaian Krim Kalian Itu Blogan Jadi Enggak Rata Guys Karena Jadi Kalian Harus Ingat Karena Basis Si DR Pure Ini Pemutih Jadi Kalian Pakainya Itu Harus Benar Benar Rata Jadi Diusahain Pakainya Itu Bagian Muka Sama Leher Supaya Muka Sama Leher Kalian Itu Enggak Bahasa Seperti Itu Karena Mungkin Pemakaian Sikrim Pemutih Yang Enggak Merata Kayak Gitu Tapi Kalian Jangan Takut Guys Kalau Ada Ada Cowok Yang Bilang Kayak Gitu Kalian Kalian Liatin Aja Muka Kalian Sama Leher Kalian Nih Coba Lu Lihat Lu Bisa Bedain Kan Kulit Yang Pake Skin Kan Sama Yang Enggak Itu Kayak Gimana Gitu Nah Jadi Jangan Sampai Jangan Sampai Lu Sebagai Cowok Gitu Bilang Cewek Itu Matrek Karena Cantik Itu Butuh Uang Cantik Itu Mahal Jangan Cuma Ngebacot Doang Dan Lu Nggak Mau Ngebiayain Giliran Gua Buluk Lu Ngomongnya Kayak Gitu Kayak Gitu Kalian Harus Bilang Kayak Gitu Oke Ini Yang Selanjutnya Ada Dari Norma Pinustika Sama Maginta Erdi Murah Banget Yakin Itu Original Kalau Misalnya Masalah DR Pure Yang Gua Punya Ini Original Atau Enggak Gua Juga Nggak Tahu Gua Sekarang Ini Lagi Cari Informasi Informasi Ngebedain Ngebedain Si DR Pure Yang Asli Sama Yang Falsunya Itu Kayak Gimana Nanti Kalau Gue Udah Dapat Informasinya Nanti Gua Bakalan Insya Allah Bikin Konten Tentang Bedain DR Pure Yang Asli Sama Yang Palsu Dari Maginta Erdi Ini Juga Sama KW Mungkin Itu K Krimnya Yang Asli Ada Tulisan Incentive Di Atas Tulisan Night Krim Ternyata Ini Memang Tidak Ada Tulisan Incentive Ini Tidak Ada Sama Sekali Oke Masalah Palsu Atau Enggak Nanti Insya Allah Kalau Kalau Sempet Gue Bikin Videonya Ini Pertanyaan Terakhir Dari Elisa Kenapa Aku Pake DR Pure Udah Satu Bulan Wajahku Kayak Ada Bintik Bintik Hitam Di Bagian Hidung Dan Pipi Bintik Bintik Itu Kayak Plek Hitam Itu Kenapa Ya Kak Oh Jadi Mungkin Maksud Elisa Itu Bintik 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 Hitam Itu Kayak Orang Luar Negeri Kayak Gitu Ya Yang Kayak Bintik Bintik Itu Loh Banyak Kalau Orang Sunda Bilang Itu Kayak Kekoloten Mungkin Kayak Gitu Menurut Aku Itu Kamu Terlalu Sering Kena Matahari Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Kena Matahari Secara Langsung Itu Gak Baik Apalagi Kan DR Pure Ini Kan Pemutih Jadi Jadi Muncul Bintik Bintik Hitam Seperti Itu Kalau Misalnya Bintik Bintik Hitam Makin Kesini Makin Banyak Aku Saranin Lebih Baik Stop Pemakaian Oke Nah Udah Pertanyaannya Gue udah Jawab Ya Semuanya Semoga Kalian Puas Dengan Apa Dengan Jawaban Gue Kayak Gitu Ya Semoga Video Gue Bermanfaat Bye See you Next Time Dadah Bye